FPI tak berbadan hukum. Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki wawenang membubarkan FPI. Kewenangan tersebut ada di tangan Kemendagri. Ya, meski begitu, pembubaran tidak bisa serta merta dikapulkan. Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia, Yasona Lawli, telah menerima surat yang dikirim oleh pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, terkait pembubaran Front Pembela Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2013, proses hukum pembubaran Ormas menjadi wawenang Kemend Kumham jika terdaftar secara resmi. Sudah saya tulis surat kepada Pak Pelil T. Gubernur, karena kebetulan, bukan kebetulan, FPI-nya tidak terdaftar di kita sebagai badan hukum, maka kami tidak bisa mengambil tindakan dalam artian untuk membatalkan status badan hukumnya. FPI terdaftar di Direktorat Kesatuan Bangsa Politik di Kementerian Dalam Negeri. Maka pertimbangan pembubaran ada di Kementerian Dalam Negeri. Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri tidak mau gegabah memubarkan FPI. Semua harus memenuhi prosedur yang benar. Kami tidak mau kalau ada satu orang usul, ini bubar, langsung ditanggapkan tidak. Semua kan sudah ada proses dan sebagainya. Ini kan negara, negara mengayomi, negara melindungi, negara juga memberikan punishment, negara juga memberikan peringatan, dan ini harus terpadu. Majelis Ulama Indonesia selaku organisasi yang membawahi sejumlah ormas Islam di Indonesia meminta kepada FPI dan AHOK duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. MUI menilai pembubaran tidak akan efektif. Kalau itu sesuai dengan aturan, melalui pengadilan, melalui proses-proses yang panjang. Kalau itu memang dasarnya kuat dan sesuai dengan aturan, MUI akan menerima apa yang sesuai dengan aturan. Sementara pihak FPI menanggapi santai permintaan pembubaran tersebut. Pembubaran bukan solusi. Kami membubarkan silakan, ya semua aja proses. Semua ada proses hukum yang ditempuh. Semua ada proses hukum, ada perundang-undangan, ada mekanisme yang itu panjang, melelahkan. Silakan saja, di proses kami tidak akan hadapi. Senin lalu, ratusan masa FPI berunjuk rasa menolak Basuki Cahaya Purnama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta setelah posisi itu ditinggalkan oleh Joko Widodo. Dalam aksi ini, perwakilan FPI diterima anggota DPRD dan melakukan pertemuan di dalam gedung DPRD Jakarta. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat ratusan anggota kepolisian dari Pores Metro Jakarta Pusat dan personil Brimopolda Metro Jaya. Tak mau ambil pusing, AHOK melayangkan surat permintaan pembubaran FPI ke Kemenkumham. Sudah diterima pihak terkait selasa siang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.